Ngeri loh ini dia Emang kan gua bilang makanya Gua tuh tau dia gimana Bertahan performa Gimana mereka lagi main farloran mulu orang-orang ini loh Di trapnya begitu anjing Mengerikan Terburu-buru nih kayaknya Lu liat nih lu liat cara mainnya Ngendok aja Anak Epic HD ini Kayak apa Dash 2 nya Astralis anjing Disini nih Wuh The bad timing abis anjing Sumpah Buset 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 Woyah Woyah Everybody Apa Cups Lalu Apa Cups Huh? ya gini dah, baru sepi, stasiun ya kan, parkiran parkiran baru keras ya? iya, jadi ya gitu deh dari kemarin tuh gua sebenernya mau reaction sih cuman berhubung gua nungguin kawan gua yang satu ini nih karena kita lagi asik kayaknya nih, nemuin Tiktokan aja nih lagi asik jadi kalo emang ada analis-analis ya kalo bisa sepaket harus gitu sih emangnya kan biar enak juga ya kan? kita kan startup juga nih, ya kan? jadi ya dikasih receh-receh dulu gapapa gapapa boleh aja nanti langsung di email aja bukan, bukan, bukan oke, jadi banyak banget nih, mungkin IG lu juga banyak yang ngechat kayaknya lumayan minta reaction lagi? selalu selalu ya jadi gini guys, gua ngurusin yang kemarin dulu kemarin tuh kita mungkin emang agak ngaco dan si Goyan juga agak ngaco ya jujur, kita tuh selalu reaction itu jam-jam segini guys nih, lu liat liat gak? dan lu bayangin kemarin itu kita dua iya kan? dan itu kita startnya jam-jam segini itu lebih pagi lagi karena gua pulang pagi dan dia udah tidur mukanya dia bengap gua belum tidur temen gua ini yang kasihan sebenernya itu sebenernya itu, jadi ya balik lagi kalian gapapa sih terserah kalian cuman gua pengen ngelurusin aja ya kan sesuai dengan request ikan-ikan ini nih kita bakal nge-reaction epic versus rinem rinem oh rinem iya albaria bener jadi sebelumnya ini gua mau ngajak lu dulu nih ga ngelihat klasmen klasmen emang yang pas konten kemarin tuh emang agak gokil karena gua bangun tidur gua dipaksa buat harus ngeliatin matchnya maka kan gua sampe ngantuk-ngantuk mata gua berat sebelah gua sampe gini-gini tapi sebenernya lebih berasa ngantuk itu buat gua juga, buat lu juga pas match kedua kan iya sih gua tau tuh kenapa kawan kita kayak gitu belum makan dia berarti oh iya bener pas kita break, makan, kitanya ngantuk, dia seger iya bener-bener emang bajingan jadi gua pengen ngajak lu dulu nih ngelihat klasmen yang tadi gua bilang wih IG-nya baru nih bos oh iya oh iya jadi ini adalah klasmen terakhir untuk PBSL nih guys udah kok tim ular nomor 1 nih oh iya tim ular nomor 1 kayaknya dia menang agregat poin menang agregat poin kayaknya ya gua juga gak tau poinnya The Prime sama HD sama sama-sama 21 yang ketiga The Royal yang keempat Rename FLS ini ngalain gua nih bikin gua gak masuk grand final nih tapi dia hoki ngalain gua, gua tau gua maju-maju gua maju-maju taunya dia jago weh barbar turun bro ikut tense peringkat terakhir wah gimana nih why not kenapa enggak yang gua gak nyangka banget itu adalah knots harus turun jauh banget karena harusnya dari turnamen-turnamen gede terakhir mereka selalu ada di atas terus kan iya dan menurut gua dia tuh belum pernah ganti layan up ya iya tapi kenapa gak grow up ya ada yang salah tuh di timnya tuh ajak magic toll kali hahaha jadi ini Royal sama oh sama-sama kalah 1 nih gua gak tau The Prime kalau masih apa-apa sama Epic emang memang kalah HD kan yang react pertama kita oh iya yang mau kita reaction ya untungnya tipis makanya nih mereka kejar terus akhirnya HD nya kalah jadi kalah point kayaknya langsung aja nih gua penasaran nih kenapa nih Sang Raja bisa tumbang nih sama tim yang baru masuk grand final seperti rename FLS Albaria seandainya kalau ada Jon Periksa Jon Jon Periksa Jon yang disitu tuh lu gak ngajak gue iya rejeki-rejeki orang udah ada yang ngatur guys kalau ada Jon Periksa Jon gak ada miniole ntar sibuk latihan jadi sebelumnya kita bakal ngeliat line up-nya Nedar VLF Renato Bapak Spam tapi dia terkenal banget sih sama kata-kata Bapak Spam itu sampai ada yang ngechat gua bang jagoannya kalah akhirnya kalah juga sama Bapak Spam gua bilang maksudnya apa nih pas gua liat oh iya 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 tapi ya mungkin itu juga jadi salah satu apa momen dia buat naik kan karena udah saatnya jatuhnya ya niat dia nyari Spam itu yang akhirnya oh iya dan dia udah lama banget men terjun di dunia ini tapi dia selalu kandas gitu ya cuman gak tau nih kalau sampai dia masuk grand final akankah dia bisa mempertahankan performa timnya mereka mempertahankan performa timnya mereka gitulah gila meri juga gua emang gak tau kan isi line up mereka gua cuma tau satu si si FVL Chow itu kan emang karena gua kenal terus gua juga sempet nge coach dia juga jadi gua tau emang kapasitasnya dia tuh ada banget gitu tapi ini dari round 1 juga pola mainnya masih belum mau nunjukin masing-masing ya iya 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 kayak taktiknya ya masih standar aja gitu gak ada yang signifikan terus threat kill threat killnya juga ya bagus sih tadi ucup nutup sih soalnya tetep nutup tapi yang gua suka dari epic ini nih push jp nya gak bisa abis dia itu tadi kalo dipa mati ada lagi tuh yang nyusul tuh terus sampe ntar ada lagi yang mati terus ntar abangnya yang nyusul sih itu lah ya itu kan yang bisa kita pelajarin dari round 1 tadi kan juga kita sebagai tero nih ketemu tim yang kayak model mainnya kayak epic gini ya sebenernya gak harus ketemu mereka juga tetep harus aware gitu kalo misalkan gua udah bunuh 1 bunuh 2 lagi nih orang jp ya kan gak nutup kemungkinan ada lagi juga orang disitu kalo taktik gaya main ct nya tuh kayak si epic gini iya iya bener 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 ya cuma kok ada astronot anjing iih gua juga dari gua pengen nanya tuh masa boleh sih anjing cara ginian gak seru banget ya paling gede tapi kok kayak susah di headset ya hehehe paling bagus nge ini dia jk nya langsung masuk gini ini dia ganggu dapet info jp nya ngepush dia langsung ngeras jk tadi 3 orang A nya dikosongin oke bisa gitu ya maksud gua kayak apalannya ngeri loh ini dia emang kan gua bilang makanya gua tuh tau dia gimana makanya emang gua akuin skillnya maksudnya kayak mata kepala gua sendiri gitu dulu gua sempet apa tau nih orang ngeri amat anjing pake shotgun gila gila ngobot dia ada 2 kali masuk mid tuh kandasnya kan sampe ganti shotgun tapi emang iqbal strong sih jagemitnya sih lumayan lah terus pindah ke A gitu di kalau Tete tapi gua seneng sih gameplay main terror nya tuh mereka gak mau ke press duluan gitu loh iya 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 kayak tadi mereka juga dari round awal following granat sama orang nabraknya tuh langsung bareng gitu cuma ya iqbal lebih siap dan dia tenang kan jadi dia gak abis dia bunuh orang tuh dia gak mati kena bom gitu maksudnya wududuh tapi emang ngeselin sih tim oh shit FLS ini emang ngeselin dia dia mainnya lama ya kan mainnya lama tapi ayin pasti ayinnya pasti mainnya lama banget anjing sampe kemarin tuh pas golong dia tuh pernah si aceng bunuh bunuh dia tuh kan main di province tuh aceng bunuh dia sampe di wedding A anjing aceng nge push jembatan hehehe tapi mau gak mau sih emang berarti begitu cara buat nyalain epic ini bisa jadi wuduh ini gua juga gak tau ya apa mereka emang udah saling tau tapi kayak mereka mereka gak berhenti berhenti nge push JP apa emang mereka udah pede banget ya ya emang begini cara main ya kan soalnya yang gua tau ya kayak jp selalu 3 gini atau 2 terus masih ada backup gitu ya bener makanya mereka dapet poin sih cuma mereka kenapa gak pake cara yang sama ya lu tau jp pasti 2 atau 3 gitu jknya pasti kosong punya orang jaga mit kalo gak A nya push 2 juga mitnya bener-bener kosong kenapa gak diisi yang kosong gitu ini tinggalin aja ya hmm ini celah-celah yang kayak gini nih lihat tadi si Iqbal sih sebenernya dia gak ngecek kesini nih walaupun orangnya dari tadi disini nih tapi ya terlalu riski juga kalo emang lu harus ngecek full banget gitu sih ya buat kan lu ninggalin orang eh bukan Iqbal tadi siapa ya cuma kayak lu udah di ujung gitu harusnya tuh gak bakal kejadian kecolong sih cuma tuh kayak lebih berani aja sih sebenernya nah yang P90 nya gokil banget sih yang gua nanya tuh mereka bisa bertahan performa gitu pada mereka lagi main final run mulu ya itu sih kalo basic udah di luar kepala tetep tanggung jawab kan intinya mah tapi Iqbal keliatan banget sih mainnya pede banget ya nah nih run ini nih midnya kosong nih cuy ini ha? iya kan makanya gua bilang kan followingnya kan kalo emang taktiknya 2A nya antara ngepush atau emang jaga midnya jadi di luar karena dari tadi di dalem A nya pasti ada jaga mulai deket cari info biar ini karena JP nya main terus gitu loh kan mereka kolek infonya kiri kanan pas tuh formasinya wah gua midnya sering ditabrakin nih gitu kan kalo gua ditembusin terus ditabrak 2 kris kan gua ga mungkin nuker gitu kan daripada Rizkan mendingan gua tinggal aja ya ya mending mungkin emang udah debriefingan taktik juga kalo emang ada mulai orang main agresif mid mending ditinggal ditrapnya begitu anjing mengerikan untung ngucup bahwa satu tuh tadi sampe mana tuh gua ngomong oh iya daripada gua Rizkan ditabrakin 2 orang ya ga terus ditembusin terus ditaro bom lagi di luar ditrap kayak orang main eh gaya main Thailand gitu yang fokusnya buat bunuh mid tuh ada trap dalam, trap luar sama ditabrakinnya tuh bener-bener pede gitu ya mending jaga A berdua deh gitu midnya emang lepas lepas aja kalo pun masuk seenggaknya tuh ntar ketahuan sama orang formasi JP nya kan satu di atas di atas depan triple box nih jadi kalo dia mau dicolong dari rumah JK kalo pun emang midnya lolos dia gak khawatir iya gak sih? karena orangnya juga sebenernya pasti gak akan expect jaganya tuh di atas depan triple box aimnya tuh pasti nyisirnya ke side dulu iya sih ini jangnya di push JK nya di push terburu-buru nih kayaknya lu liat nih, lu liat cara mainnya ngendok ke jam gitu bikin kesel ya menang nih seharusnya ronde ini dia menang sih mati kok wih nah ini 5 lawan 3 nya nih harusnya jadi titik balik karena kan gue belum nonton nih iya sama jadi gue gak tau kalo dibilang seharusnya kalo menang 5-1 itu berarti masa 5-0 kali iya gimana tadi lu ngomong apa kalo dibilang apa iya harusnya ini jadi titik balik sih berarti ini bener-bener kejadian kalo Ron ini HD nya menang 5-0 5-0 dong menangnya iya waduh apa jadinya ini clutch? masa 1 lawan 4 anjir enggak sih udah gak mungkin wah masa 5-0 bro apa menang OT gue gak tau sih gue gak tau juga dari segi permainan sih udah unggul banget epic ya mereka ini kayak mau ngebongkar satu pos terlalu fokus sama satu pos malah di posnya lain itu mereka kekocolongan kayak beberapa kali iqbal nge push jang makan 2 terus iqbal sebelumnya nge push A juga makan berapa orang tapi emang bener sih experience tuh berbicara banget iya soalnya mereka dengan formasi ngelepas mid aja tuh tetep menang 5-1 karena I'm nutup komunikasi bagus backup backupnya dapet iya gitu loh dan kayak briefingan mereka tentang donton ini kayak udah hatam tau gak? yaudah nanti kalo misalkan emang kita pas JK eh pas kita lepas JK sama mid JP kita 3 A kita 2 musuhnya misalkan main gaya mainnya A sama mid ya gerakan kita bakal begini retaknya begini iya kalo mereka tetep ngelawanin kita di JP mal jadi satu keuntungan iya gak? iya kita trap mereka mereka masuk ke trap kita gitu jadi ya makanya gak heran kalo menang bantai juga ini yang lu bilang dia tuh udah nyiapin taktik A cuman counternya udah ada iya udah ada dan ada terus followingnya gitu dan kalo menurut gue dari seorang iqbal sendiri yang jaga mid ya dia itu punya mindset kayak udah gue bunuh 2 kali nih dia masih mau masuk mid lagi iya kan? pasti dia fear dong dan salahnya terrornya itu setelah dari 2 round itu kan berarti dia kalah masih ada 4 round kan? kenapa dia gak nyoba kayak tadi kan dia sendiri terus masuk-masuk mid tuh iya terlalu gambling kenapa dia gak nyoba buat temen? iya gak sih? iya mungkin setelah satu round terus dia buat temen gitu karena udah ada info iqbal main di A iya kenapa dia gak main mid gitu lah iya sih bener ya itu juga makanya yang jadi pertimbangan makanya jadi leader tuh sebenernya gak gampang gak gampang sih dan kalo lo liat ini mana nih anak epic HD ini kayak apa? dash 2 nya astralis anjing iya iya karena musuhnya tuh bener masuk ke trap mereka semua iya iya cuma memang yang bikin unggul itu selain memang mereka lebih mateng sebenernya tuh sadar gak sadar kayak crosshair placement mereka tuh selalu bener bener makanya kenapa pas si rename udah menang orang anak HD nya tuh selalu bisa nutup itu karena ya secara gak langsung tuh masuk-masuk ke crosshair dan karena emang udah gerakannya pasti bakal begini terus orang keduanya bakal begini tuh udah di udah di udah di apalin juga sih kalo menurut gua kayak posisi dash 2 nya astralis siapa namanya? sipnik device si device push JP terus nungguin orang yang ke JK itu pake AWP itu sih taip banget sih strong banget dia kalo gak pake AWP pake AUK iya iya karena metanya sih iya dan yaudah maksudnya emang keritek baliknya gitu emang udah selalu keritek keritek berapun mereka jebol sekali mereka lakuin lagi berhasil lagi tapi ini kayaknya harus fokus sih kenapa ini HD nya malah kalah gak bisa ngapa-ngapain dong harusnya mereka dibalikin tuh dia kalahnya kalah OT apa gimana sih? tapi kan gak ada OT harusnya ada gak sih? gak ada gak ada dong harusnya ini kan pull ya 5-0 berarti tuh udah threat kill nih 3 lawan 3 sekarang dan tadi tuh fatal banget sih sih dipa mati begitu tuh ih kok oh Renato dia mikir dia capek dia oh iya refleks juga udah ini kali ya oh iya bul udah umur bul ya paham gua bul ya santai-santai bul ya aduh siapa itu? aduh telat denger might biar selain emang OA nya headshot mulu nih anjing kalo gua liat liat kayak sekarang gua juga ngeliat banyak banget ya orang pake dual tuh kayak yang kaget nembak langsung dibanding ke bawah tuh pala tau gak agak gak make sense sih sebenernya cuma ya emang gitu gamenya mau di hapein lagi gamenya begitu recoil lo mau jungkir balik recoil lurus dia malah gak nemuin nih gimana cara jebolin JP nih kayaknya nih dibalikin lagi nih ini berarti equalnya sendiri di A nih ya dia jaga pos A sama itu A oke strong juga ya siapa sih namanya dia? Rico Tia Tiko kayangan dingin udah banyak dinosaurus yang guna iya cuman ngingetin oh mereka udah main ujung sama ujung nih seharusnya nih tapi kayak gue ngerasa kenapa komunikasi CT mereka bisa jauh lebih bagus sementara teronnya jadi kayak kurang makanya kalah ih sebenernya bukan komunikasi CT sih mereka lebih kayak pede aja sih kalau menurut gue mainnya iya sih pede aja gak usah takut gitu loh kayak buktinya ini dia single factor banget anjing di JP nya tuh si A oke one man army banget di backup dari jauh doang orang kata dia kan lu jagain kanan gue yang penting kiri pasti mati sama gue tuh sepam kemana ya depan A gitu wussh wah disini nih ini sih ini keputusan yang diambil sama Renato tuh chance chance dapet chance dia ya dia bener-bener manfaatin chance itu karena ini musuh sisa dua info satu orang nyebrang udah pasti satunya nempel di kasir gak mungkin di luar ya bukan gak mungkin sih cuma kan potensinya kan Renato itu Renato eh bukan ya bunuh orang mana itu dia lu kayaknya kalau Renato yang bunuh kayaknya salah banget liat Renato ngepis JP nih wits wits wuih oke ya pedenya liat gerakan dari simbolnya aja udah merasa banget kayak pede banget kayak mereka mungkin selain nothing to lose pas banget dapet momen lagi ngerti gak sih kayak tim-tim underdog itu kan sering banget kayak gitu kan nothing to lose aja tapi lagi dapet ya sama kayak gue lah dulu ya kan tim gue dulu pun kayak gitu yang kayak kita nothing to lose cuman lagi dapet nih bisa nih bisa nih bisa bisa juara dua gak bisa juara satu harus cabut dulu harus cabut dulu main di tim orang baru juara satu udah nanti temen-temen lu beban? gak iya dong bukan gitu iya gak juga kita terlalu mungkin kita terlalu kurang kurang greget gitu kalau saling masih kita-kita aja kurang greget gitu kalau udah main sama orang kan kita harus disiplin kayak gitu-gitu kalau kita-kita doang kan masih bisa melanggar-melanggar hah? ketahuan gila ya hide semua loh wah nih kalau kalau senonya yang disini kayaknya lebih berani deh maksudnya? iya gue tuh inget banget momen dia yang pas menang lawan End of Four tuh dia nih lonong dia tau timing dia tau gak ada followingnya oh lebih berani buat musuh? ada yang cek iya chance-nya tuh dia udah bener-bener tau dan apal gitu tau gak sih? oh dia orangnya disini-sini-sini yaudah ini gue tinggal maju polos aja dan bener kejadian eh jatuh anjing hati-hati rawan celakaan emang disitu wududuh ucup oh iya seno nih senonya kok pake SC wah jangan-jangan nih enggak timing timing minta-minta ini bener-bener disini udah keliatan nih epic ampe limit loh dia loh iya mereka gak ada ngegerus satu arah yang itu maksud gue kenapa gue bilang kayak komunikasi teror mereka kenapa ya harusnya kalo emang juga udah kekumpul info bener-bener kayak harusnya sih ada taktik yang satu arah gitu loh lebih cepet gitu loh lu liat tuh one man army coy JP-nya coy lu ngerasa kecepetan gak sih seno seno masuk masuk mid-nya jadi gak bisa di-thread kill gitu kayaknya udah dituker diinin bom deh di-backup bom ini mereka udah pada hit loh ha 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 gila emang-emangnya juga ya gak heran sih kalo jadi kalah juga thread killnya cepet terus coy kayak pasti dibales pala terus uh bad timing abis anjing sumpah dan denger kericik-kericik kali ya iya denger harusnya denger iya sih dan biasa orang L klas headshot kayak gitu ya mah mau ngomong apa cuy ya mau ngomong apa cuy mau ngomong apa ya kan lagian juga memang lg 5-1 dari gue yakin dari tim EPK pun udah ngerasa kayak iya iya, A nya dilepas, mulai pede, iya iya udah susah ini, udah susah nge-press tuh, maju-maju ke base buset, buset, udah susah men, udah susah, gue kasih tau mau lawan tim mana aja pun ya kalau udah posisinya udah kayak gitu, kayak mereka tuh udah naik pede buat nyari yang ke-1 ini sih, ide bagus ya gamblingnya tadi justru itu bener yang mau gue bahas banget nih adalah, harus manfaatin momen bener-bener ngerti gak sih? bukan berarti nganggep remeh tim epic gitu kan, cuma ya ini momen gue gitu, gue harus ambil kalau emang leadernya ngomong apa ya turutin aja ya kan berhasil nih ternyata ya gak, dan epic gak ada klats-klatsnya cuy lawan dia dari tadi, iya bener sih itu karena, ya gitu thread killnya langsung pala terus, jadi kayak sisi lain, wih gameplaynya bagus nih langsung tutup menutup ya gak tapi cuma, orangnya sendiri sih bikin statusnya lagi hoki ya itu headshot terus anjing, mau gimana wah, gila tuh, itu sebenernya kayak ketumbuk gak sih? semua damage nya dikit banget gila, 4 lawan 4 jadi 1 lawan 4 GG salut gue karena pola mainnya juga menurut gue ya, kalau yang gue liat dari rename udah bener juga kayak mereka juga punya counter 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 gitu ngerti kasih lu? iya sih ya makanya yang gue bilang, yang gue sayangin ini kenapa? kayak gak ada taktik yang spesial dari spesial bener apa emang disimpen sebenernya bukan disimpen juga sih kan ini kalau menang dapet duit setiap matchnya ya itu dia sih masalahnya gimana ya? maksud gue kayak pasti dari epiknya pun udah terlalu pede udah menang 5-1 yang pertama FLS nya tuh udah kayak nothing tulus tapi dapet itu aja sih kalau menurut gue jadi ya makin susah kayak sebagai epiknya ini susah ngerti gak sih? lu kayak lu pernah gak sih lawan tim yang biasa aja tapi mereka lagi semangat semangatnya iya pernah terus lagi dapet gitu lu mau ngapain lagi dan sedangkan kitanya kayak udah nyantai dapet 4-0 gitu 5-1 ya resikonya epik ya tapi mudah-mudahan aja gara-gara ini mereka jadi belajar sih iya harusnya sih gitu dan mudah-mudahan juga buat tim apa FLS ini jadi jangan cepet puas sama ya lu bisa pertahanin performansi iya memang harus gitu sih tapi gue pengen tau sih maksudnya dia kalatnya buat tim mana aja sih nih? Albaria ini berarti kan dia kalat 2 kali kan? dia kalat 2 kali iya oke banyak menangnya juga gitu loh iya sih malah jarang ada yang draw ini gue rasa juga peran si Chow Chow nya juga begitu masuk tim ini yang angkat tim ini jauh sih kayak iya sih oke men boleh 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 dia one man army banget di JP itu lewat pala sampe tadi lu liat darahnya ke hitam mau ucup segitu banyak aja dia masih bisa palain si Dipa ya aplos lah buat tim FLS mudah-mudahan bisa pertahanin performancenya dan ya balik lagi sama kalian silahkan komen di bawah gue pengen reaction match apa lagi sama Nga Nga sebelum ditutup sih ya gue selalu mau appreciate terima kasih buat lo semua yang udah selalu komen positif iya ya kalaupun memang ada komen negatif ya tolong dikurangin iya gak sih harus stay positif terus stay positif bener penasaran sih gue sebenernya banyak banget match yang gue penasarin pengen gue nonton iya iya sih gue juga pengen tau nih bar-bar kok turun ya gak terus kenapa notch kalah terus yah jadi kayak gitu aja kita lanjut reaction Valorant kali ya si game lagi ya harus kalo itu harus ya kayaknya banyak juga kemarin juga lebih banyak yang apresiasi di Valorant sih sepertinya apa sih kita pindah Valorant aja kayaknya udah mulai banyak yang dukung kita buat jadi casting-casting Valorant iya 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 jadi gue bakal lanjut reaction Valorant kemarin kan udah endavor nih gimana apa deh lu ada match apa kalo tim gede sih ya harus gue sih pengen reaction si Severin kayak seberapa itu sih sebenernya boleh boleh jadi kita langsung aja reaction XCN nanti ya karena Severin ini kan masuk XCN nih gue bakal mau lihat main XCN tuh disana gimana akankah iya kan seorang Severin membawa XCN seperti di tim dulu Guardian Force nya masih kayak CR7 gak nih? nah oke kayak gitu ya jangan lupa like, komen, dan subscribe, di share ke temen-temen kalian yang masih pada jadi ikan ya biar gak jadi ikan-ikan banget nih kayak gini ikan udah naik pangkat nih barusan nih hahaha bercanda bos hahaha woi yo woi yo i ain't come to argue let a nigga fuck please baby they been talking pennies i need bigger bucks bout to catch a flight i need to switch it up okay got that black boy joy might do my dance on em take no disrespect might put my hands on em bye 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 bye